Pemkop Jambi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beroncana DPPKB melaksanakan Giat Pemberian Makanan Tambahan PMT Tahap 3 untuk keluarga beresiko stunting tahun 2024. Program pemberian bantuan makanan tambahan bagi keluarga beresiko stunting yang berlangsung di Aula Kantor Cabat Palmerah, Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi dalam sambutannya yang dibacakan oleh staf ahli wali kota, Moncar mengatakan, upaya percepatan penurunan stunting Kota Jambi Tahun 2024 adalah degang melakukan intervensi spesifik terhadap kelompok sasaran. Upaya nyata serta komitmen pemerintah Kota Jambi dalam upaya percepatan penurunan stunting itu diantaranya diwujudkan dalam bentuk pemberian makanan tambahan bagi keluarga beresiko stunting atau keluarga yang anaknya stunting. Moncar menegaskan pentingnya penurunan stunting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari jangka panjang yang merugikan seperti terhampatnya tumbuh kembang anak serta perkembangan otak sehingga kecerdasan adag tidak maksimal. Dia juga mengingatkan bahwa stunting tidak hanya terjadi pada keluarga kurang mampu tetapi juga bisa terjadi pada yang mampu sekalipun. PJ Wali Kota Jambi itu juga mengimbau agar para camat dan lura dalam wilayah Kota Jambi bisa bekerja secara maksimal untuk menekan angka stunting. Herusha Putra, Cik TV, Pelaporkan